Oh ini contoh yang tadi sebenarnya Slidenya Harusnya ada di sebelumnya Oke Sekarang analisis JVP dan perhitungan Kos berdasarkan aktivitas Activity Based Cost A, B, C Analisis JVP Konvensional Fokus pada jumlah unit Jual sebagai Pemicu kos dan penjualan Sesuai dengan tradisional Product Costing System Alokasi kos berdasarkan satu Pemicu kos atau kos driver Tingkat kolumen Namun menyebabkan kesalahan Penaksiran oleh karena itu Sistem kalkulasi kos produk Berdasarkan aktivitas digunakan Apakah itu? Kos berdasarkan aktivitas Cos atau activity based Cos atau A, B, C Berarti kos dibagi berdasarkan tingkat unit Dan non-unit A, B, C Mengakui bahwa Beberapa kos berubah bergantung Pada jumlah unit yang diproduksi A, B, C Mengakui kos berdasarkan non-unit Adalah tetap berkenaan dengan volume produksi Dan juga bergerak Penggerak aktivitas lainnya Kos dalam ABC terdiri dari Penggerak aktivitas tingkat unit Atau unit yang dijual Penggerak aktivitas tingkat batch Atau jumlah pengaturan Penggerak aktivitas tingkat produk Misalnya jam rekayasa Atau engineering hours Oke Di situ Nah ada rumus lagi Ini adalah rumus Untuk Menghitung Kos ABC Kos berdasarkan aktivitas Di total kos sama dengan Kos tetap ditambah Kos variable per unit Dikali jumlah unit Ditambah kos pengaturan Kali jumlah pengaturan Ditambah kos rekayasa Dikali jumlah rekayasa Maka laba operasi Sama dengan Total pendapatan Dikurangi Kos tetap Ditambah itu semua Kos total pendapatan Dikurangi total kos Jadi sebenarnya Sama saja Dengan rumus-rumus sebelumnya Akan tetapi Kos variable nya Ada beberapa macam Sesuai dengan ini Sesuai dengan kos dalam ABC Ada unit Ada batch Ada produk Eh ada tingkat produk Atau dengan jam Unit yang pertama Kemudian Kos pengaturan Yang ketiga Kos rekayasa Bukan kas ya Kos rekayasa Dikali jumlah rekayasanya Nah maka laba operasinya Total pendapatan Dikurangi total kos Seperti itu Nah Untuk mencari Jadi contohnya Ada disitu PT. Asri Oke Sedangkan untuk Oh bentar Oke Kita bahas dulu PT. Asri Menyajikan laporan Labah rugi Sebagai berikut Dengan Menggunakan ABC Maka titik impas Dalam unit Oke Karena kita sudah tahu Labah operasinya Jaranya menghitung Seperti ini Maka Key Pada titik impas Adalah Kos tetap Ditambah Kos Variable Yang panjang sekali itu Dibagi Majin kontribusi Per unit Maka Contoh Dari PT. Asri Ini Key Sama dengan 150 juta Total Kos tetap Dibagi 25.000 Atau Dibagi 25.000 Dikurangi 15.000 25.000 Dikurangi 15.000 Ini adalah Margin kontribusi Per unit Sehingga Key Tete Impasnya Adalah 10.000 Unit Oke Jadi Kalau ABC Kosnya Itu Akan Lebih Bervariasi Kos Variable Disini Menjadi Kos Tetap Bervariasi Oke Ada penyetelan Pemeriksaan Penanganan Bahan baku Overhead Dan Pemasaran Administrasi Ini Adalah Aktivitas-aktivitas Yang ada Untuk Memproduksi Oleh karena itu Dia Dimasukkan juga Di dalam Total Kos Kos Seperti itu Nah Jika Yang ditanya Adalah Target Laba Maksudnya Diketahui Atau yang ditentukan Adalah Target Laba Sebesar 20 Juta Maka Berapa Key-nya Kita pakai Umus Yang kedua Key Sama dengan Total Kos Tetap KBC Ditambah Target Laba Ditambah Kos Yang sekian Banyak Itu Dibagi Mardin Kontribusi Peringgit Sehingga Di halaman 4.42 Itu Key Sama Dengan 50 Juta Ditambah 20 Juta Ditambah 1 juta Kali 20 Ditambah 30 Kali 30 Kali 10 Dibagi Margin Kontribusi Kemudian Itu Kalau Menggunakan ABC Kalau Menggunakan Yang Tradisional Sama Dengan Total Kos Tetap Ditambah Target Laba Dibagi Margin Kontribusi Kalau Yang Tradisional Kan Yang Seperti Sebelumnya Kita Pelajari Tidak Ada Target Labanya Tidak Ada Total Kos Tetap ABC Tidak Cuma Total Kos Tidak 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 Cos Cos Dari Setiap B B Tidak Cos Seperti itu Sampai disini Ada yang ditanyakan Teman-teman Teman-teman Ada yang ditanyakan Sampai disini Dengan Berbagai Rumus Yang Telah Kita Pelajari Jadi Ini Adalah Bahasan Kita Untuk Modul Empat Sudah Selesai Alhamdulillah Untuk Latihan-latihannya Silahkan Teman-teman Pelajari Dan Kita Diskusi Kalau Teman-teman Ada yang Mau Ditanyakan Oke Ada yang Mau Ditanyakan Atau Ada yang Mau Disampaikan Oke Alhamdulillah Kalau Teman-teman Yang Lain Nanti Mungkin Biar Gampang Menghafalkan Rumusnya Ditulis Di Kertas Kertas Kecil Atau Di Kertas Besar Terserah Mbak Sekalian Habis itu Ditempel Dimana Biar Bisa Dilihat Setiap Saat Sehingga Bisa Dipelajari Rumusnya Yang Begitu Indah Itu Itu Ya Baik Tidak Tidak Ket Tidak Tidak